oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku kandra rianto atau abdisitorus nah jadi kali ini aku mau ngasih tau perkembangan dari kinggor itu sendiri dan yang kali ini bentar lagi untuk telur tetas kinggor nah buat temen temen yang mungkin belum kenal kinggor ya, kinggor itu adalah ayam hias pedaging yang saya buat melalui pergabungan beberapa genetik ayam yang unggul terutama di ayam pedaging lalu ayam yang berbentuk bagus seperti ayam-ayam aduan yang sedang viral-viral sekarang dan juga aku memasukkan beberapa darah ayam lokal nah ayam kinggor ini salah satunya menggunakan ayam malai atau maloid ayam maloid ini adalah ayam terkenal dengan ayam tertinggi sedunia dan ayam malai ini juga merupakan salah satu penyusun genetik dari indi gigante baik kali ini aku mau memberitahu kalau nanti kinggor ini besarnya dia akan tinggi namun karena dia ada genetik gorilla di dalamnya yang kita ketahui genetik gorilla ini sendiri pertumbuhannya juga sangat cepat dia akan tumbuh tinggi besar besar dengan pol polsi daging yang padat setelah itu juga pertumbuhannya juga cepat banget jadi kinggor ini udah menjadi perpaduan selain itu untuk kinggor yang sekarang itu ada genetik samonya jadi ada belgian samo di dalam kinggor ini nah ini dia ayam kinggor ini diciptakan untuk membuat atau memuaskan teman-teman yang ingin memelihara ayam besar atau mungkin ayam dengan bentuk yang bagus ayam aduan dengan bentuk yang bagus namun tidak memiliki budget yang banyak kita tahu sendiri ayam aduan yang viral contoh ayam samo ayam malai indil gigante itu harganya gila-gilaan kabar terakhir yang aku dapat untuk harga dari ayam yang aku sebut itu adalah telurnya mulai 1 juta per butir telur tetas loh 1 juta per butir nah sedangkan kinggor ini hanya 55 ribu per butir nah lalu apa yang didapat yang didapat adalah setelah yang kinggor ini bisa menjadi ayam hias kinggor ini juga bisa menjadi ayam pedaging karena beberapa riset yang saya lakukan kepada teman-teman maksudnya kinggor sebelum saya rilis saya bagikan ke teman-teman beberapa ekor dan untuk orang-orang lokal orang Medan kinggor dapat tumbuh hingga sampai 4 kg hanya dalam umur 4 bulan nah 4 kg hanya dalam umur 4 bulan dengan FCR yang hanya sampai 1,8 FCR itu feed intake nya atau pakan yang dihabiskan jadi untuk menghasilkan 1 kg daging dia hanya membutuhkan 1,8 kg pakan nah kinggor ini juga kegunaannya untuk menjadi bahan silangan sama seperti gorilla bahan silangan dari ayam lokal yang mana ayam lokal kita ketahui tidak terlalu cepat pertumbuhannya sedangkan jika ayam lokal dikawin silangan dengan kinggor maka anaknya akan bertumbuh lebih cepat mengikuti genetik aslinya jadi ini teman-teman ini asli malai kita nah ini ini nenek moyang mereka dan ini kinggor kita di umur yang sama perbedaannya sudah sangat jauh lihat seperti ini nah jadi buat teman-teman yang memang mau kinggor atau mau gabung ke grup kita grup membahas tentang masalah ternak nanti ada link di komentar nanti gabung aja langsung ke situ nah buat teman-teman juga yang memang suka hobi ayam besar gabung aja ke situ atau mungkin masalah penyakit ayam gabung aja ke situ dan nanti pembukaan telur tetasnya juga gabung ke situ nanti disitu juga bakal ada pembukaan telur ayam peret atau ayam kakak tua yang paruhnya bengkok sampai ke bawah ada di video saya sebelumnya oke saya rasa itu aja sudah cukup jelas mungkin jangan lupa bergabung ya di grup itu nah ini dia ini malai kita nih malai anakan dan ini kinggor kita secara dada kita lihat proposi dagingnya seperti ini dia agak lebih tipis ya nah sedangkan untuk yang kinggor sini kinggor nah dagingnya tebal jadi ini sangat menguntungkan kalau dijadikan ayam kampung ke daging oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati